Bacokin ke sana. Ke depan. Nah, baru diputer. Jadi bukan cuman begini. Ini separoh ya. Atau apalagi begini. Nah, itu enggak pas. Jadi jangan tangannya celentang gini atau begini. Tapi harus bacok. Nah. Nah, ya. Yuk, bacok. Kep. Bacok. Kep. Nah, iya gitu. Tak, sambung. Tak, sambung. Jadi kelihatannya itu dari ini ya. Kalau cuman separoh aja enggak dapet. Kalau separoh dia nampar. Atau begini punggungnya. Jadi kesini ya. Selamat datang Pak Chris ya. Sambil Pak Chris. Langsung ke. Salam yang kedua. Mulai. Rambet. Ada di sini. Jadi ini solor langkat tangan. Ini slip. Langsung set. Kesana. Kemaknaannya. Set, set, set. Nanti untuk latihannya gitu. Tep, set, set. Tep, set, set. Tep, set, set. Gitu ya. Lima. Set, set, set. Oke. Tangannya udah dapet semua ya. Tangan kiri udah dapet semua ya. Nah, langsung. Kiri kanan. Kiri bisa bacok. Bacok. Format. Satwa. Siap. Seset. Nah, seliwanya ya. Ulang. Format. Siap. Lampet. Tek, tek. Wajib. Oke. Satwa. Tuh, dua, tiga. Gedor bacok. Gedor. Satu, dua, tiga. Seliwanya bacok. Seliwanya. Dua kali ya. Seliwanya bacok. Seliwanya. Satu, dua, A. Tuh, dua, tiga. Dalam, luar. Bacok. Totok. Sikut. Buang bacok. Bandut. Papat. Dua, dua, tiga. Slip. Ingat. Ada rambet. Ada kocap. Kalau tadi, di satu, B, tak, tak, cuman ada rambet. Langsung, ini, belum belajar kocap. Tapi di poin materi yang kelima ini, satu, dua, tiga, yang pas bandut rapat, satu, dua, tiga, slip. Di sini kita udah belajar ngerambet sambil mocap. Sambil mundur. Sub, sub. Ya. Itu perbedaannya. Jadi kita masukkan bertahap ya. Yang pertama, rambetnya di sini. Cuma nengok setengah. Tapi di pelajaran satu, B. Habis sak-sak, rambetnya di sini, muternya ke belakang. 180 derajat. Di pelajaran ketiga, tentang kocap. Jadi rapat. Tuh, dua, tiga. Slip. Sambil ngerambet, sambil kocap. Mundur. Ini ngerambet, ini mundur. Puter. Set, set, set. Tangan kiri Pak Kris, mati ya. Ininya dia hidup ya. Tapi ketika memang kanannya main, tangan kirinya diam. Itu harusnya udah belajar. Kalau, kalau tangan ininya muter, tangan kiri gak boleh jauh-jauh dari gagang. Karena fungsinya itu buat ini. Fungsinya buat ngerebut. Nah, jadi jangan jauh-jauh dari sini. Sama, puteran kembali. Tangan kiri buat ngerebut. Gitu. Jadi, saat muter Pak. Saat muter. Nah, ini tetap tangan kiri kita gak boleh di sini. Atau jauh. Tapi harus di sini. Saat kocap, tinggal rambet. Ya, yang kelima ulang. Siap. Jadi, kalau nanti kesulitan dari hormat, baca kembali buat saya kayaknya lambat nih. Gitu terus, poin yang berlatih. Siap. Ulang lagi. Luar lagi. Siap. Tepas. Nah, di sini. Sepok kemarin sekali. Begitu dia jatuh. Angkat dulu. Tarik. Udah digagang. Jadi, sepok. Sepok. Pok. Sepok. Sep. 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 Kalau mau latih. Jadi, secepat apapun kemarin. Sep. Nah, nanti. Kalau seandainya mau ngelancarin itu, langsung aja pindahin. Sep. Kerbut. Tegah. Pakai tangan kiri. Biar tangan kiri-nya tahu kenapa sih harus dekat gagang. Karena buat megang. Nah, cara megangnya, Mas Bambang. Begitu ini ngambil, tangan kanannya ke bawah. Sep. Siap. Kanan nanti buat ke sini, Mas. Diganden. Atau di kepres. Nah, ini ada ruang nih ke sini. Kirinya. Sep. Nah, kalau udah bisa kanan kiri kan nanti luar dalam. Kayak gitu kan. Jadi, setelah di kemarin, langsung ke dalam. Itu nantinya. Ambil dari sini. Nah, ini nanti materi tujuh dan seterusnya kita udah belajar ini. Udah belajar tindakan nanti. Karena udah masuk kembangan yang ke-6. Siap ya. Salah mudah. Terus, 3A. 2, 2, 3 dalam. Luar, langsung. Slip. Rosoknya tetap sama. Ikut buang bacoknya tetap sama. Bandus. Rapet. Atau seriwa kanan. 3B. 2, 2, 3. Slip. Putar kocet. Buang balik. Bacok susu ke depan. Sliwa. 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 Sliwa.